Halo, selamat pagi anak-anak, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu semua berada di kondisi yang baik. Hari ini kita belajar berbicara ya, speaking class. Oke, untuk hari ini tugas kalian adalah membuat video tentang alasan kenapa anak-anak bersekolah di SD Isamanyi. Kita kasih contohnya, seperti ini. Anak pertama yaitu salam, greetingnya adalah bisa hai, bisa anak-anak hello, bisa juga ucapkan good morning. Setelah itu anak menyebut nama kalian, bisa nama panggilan saja ya. My name is Longe, disangkurnya ya. Sebut kelas, caranya adalah I am racing. Nah, sekarang baru ke alasan kenapa anak-anak bersekolah di SD Isamanyi. Karena anak-anak bisa mengakai like, bisa juga mengakai love. I like to study in SD Isamanyi because, nah tuh, kalau menggunakan love. I love to study in SD Isamanyi because, artinya saya suka belajar di SD Isamanyi karena, anak-anak nanti bisa memilih minimal dua alasan. Tapi juga bisa, ya. Nah, anak-anak ini ada beberapa alasan ya, kenapa anak-anak bersekolah di SD Isamanyi. You can choose minum tiga, eh dua ya, bisa menikmukan dua atau lebih. Yang pertama contohnya adalah, the teachers are friendly. The teachers are friendly. Artinya, guru-guru yang ramah. Yang kedua, the school is wide and safe. The school is wide and safe. Sekolahnya luas dan aman. Yang ketiga, the school is so fresh and green. The school is so fresh and green. Sekolahnya, fresh itu segar dan banyak tanaman yang hijau-hijau ya, green. It has wide library. Memiliki perpustakaan yang sangat luas. Sekarang perpustakaan kita luas, anak-anak. Yang kelima, I can learn English and computer here. Anak-anak bisa belajar bahasa Inggris dan computer. Kalau di sekolah lain bisa, gak ada pelajaran komputer dan bahasa Inggris ya. Yang keenam, I can join a marching band club here. Anak-anak akan bisa ikut dalam marching band club. Setelah itu anak-anak ucapkan goodbye, I love is the instant mandirin. Nah, anak-anak, bisa kasih contoh ya. Yang komplit. Pertama adalah ucapkan salam. Hello, good morning. I love is the instant mandirin, thank you. Nah, seperti itu ya, anak-anak, contohnya. Dan kita tunggu tugas kalian. Tetap semangat ya. Oke, goodbye.